Hai teman-teman apa kabarnya saya doakan teman-teman dalam keadaan bahagia sehat dan selalu bertambah rezekinya untuk video kali ini saya akan membahas tentang video atau channel yang membahas tentang hewan-hewan baik hewan kesayangan maupun hewan buas dan bagaimanakah cara membuatnya cara membuat video hewan ada dua caranya teman-teman yaitu yang pertama menggunakan kamera terus yang kedua adalah tidak menggunakan kamera atau tanpa kamera baik kita akan bahas satu persatu dulu yaitu tentang yang menggunakan kamera baik sekarang kita bahas tentang yang menggunakan kamera banyak contoh-contoh channel video-video yang menggunakan kamera dalam membuat hewan tetapi sebelum kita membuat video hewan ini kita harus terlebih dahulu suka dengan hewannya karena apa supaya lebih mempermudah kita membuat konten videonya kalau kita suka ide-idenya akan muncul sendiri sebaliknya kalau kita tidak suka tentunya kita tidak akan bisa membuat atau malas membuatnya baik langsung saja kita ke channel youtube-nya yaitu channelnya Pani Gasani channel ini banyak menunjukkan atau membuat video-video tentang kucing kalau saya lihat beliau ini sangat menyukai kucing oleh sebab itu sangat mudah beliau membuat video-video tentang kucing yang kedua saya akan memberikan contoh yaitu channel dunia anjing kita ini juga saya perhatikan tentang anjing semua tentang anjing kesayangan tampaknya yang mempunyai channel ini menyukai tentang anjing jadi segala kegiatan tentang binatang ini dia buat terus yang kedua adalah ini tadi binatang kesayangan yang sekarang adalah binatang buas termasuk yaitu ular nah ini namanya adalah channel manda petualang perhatikan teman-teman diisi channel ini banyak diisi tentang ular-ular selanjutnya yaitu channel kedua tentang binatang buas yaitu buaya nah ini namanya Fitriani Rizka disini banyak juga video-video tentang buaya yang saya perhatikan banyak memberikan makanan dan lain-lainnya baik teman-teman dari semua channel ini dari 4 channel yang saya tampilkan ini semua menggunakan kamera ada kameramen tentunya nanti setelah jadi ada editornya baik langsung saja kita bahas bagaimana cara membuat video-video seperti ini ada beberapa langkah teman-teman yang pertama kalau untuk binatang kesayangan kita harus tahu kita harus punya binatang kesayangan kita kita harus memeliharanya butuh biaya memeliharanya sedangkan untuk binatang buas yang termasuk dipelihara juga tampaknya atau petualang kita juga butuh kameramen dan editor jadi pada kesimpulannya satu satu kita tentukan dulu binatangnya baik binatang kesayangan atau binatang yang kita tertarik yang kedua kita butuh kameramen karena yang tampil disini adalah diri kita bukan orang lain jadi kameramen mengambil video kita kemudian yang ketiga di edit kalau kameramennya bisa langsung edit alhamdulillah syukur biaya operasional lebih sedikit dan yang ketiga tentunya alat-alat seperti komputer untuk mengedit video-video ini kalau saya perhatikan video-video ini lebih besar biayanya daripada video tanpa kamera karena kita membutuhkan tim tim kameramen, editor, dan lain-lainnya karena kita disini sebagai bintang di dalam videonya menjabarkan atau menceritakan tentang hewan-hewan yang kita akan tampilkan di video oke selanjutnya teman-teman kita lanjutkan kepada video tanpa kamera perhatikan di youtube ya disini saya mengambilkan contoh channel dunia binatang liar yang pertama perhatikan video-video yang disini rata-rata mereka memiliki foto ataupun video-video lain yang bersebaran di sosmed mungkin yang mempunyai tipe various ya atau tidak various juga tidak apa-apa tapi ada risiko klaim edi konten yang kedua saya ambilkan channel unik dan lucu dunia disini juga video-videonya rata-rata diambil dari ken internet dan lain-lainnya perbedaannya teman-teman kalau tanpa kamera seperti ini kita tidak membutuhkan terlalu banyak tim tapi kerajinan kita saja mengumpulkan database seperti video-video lain paling resikonya kita nanti ada dua yaitu klaim copyright ID content disini akan ada resiko kita bisa dapat bagian atau kita tidak dapat sama sekali oke teman-teman untuk video yang dibuat tanpa kamera ini ada resikonya yaitu seperti biasa yaitu klaim copyright klaim copyright ini ada ID content ataupun ada klaim keseluruhannya yang mungkin youtube kreator pertama tidak mengizinkan sehingga kita tidak dapat sama sekali pembagiannya yang kedua adalah klaim ID content teman-teman yang kedua adalah klaim ID content teman-teman tidak usah khawatir kalau ID content kita tetap bisa melakukan upload video nanti ketika diklaim ID content dengan youtube kreator yang lain lakukan banding jika kita beruntung kita dapat bagian jika tidak iklan semuanya mungkin penghasilannya diambil oleh youtuber kreator pertama oke teman-teman tunggu apa lagi sudah saya jelaskan semua tanpa kamera dan pakai kamera semangat untuk membuat video-video banyak upload upload sebanyak-banyaknya video yang kalian suka tentang hewan semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati